Halo, kepesenangan kemangkawi. Selamat bertemu kembali setelah sekian lama. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai warna dalam bahasa dusun. Bagaimana cara menyebut warna dalam bahasa dusun. Ayo kita mulakan. Yang pertama, warna hitam. Dalam bahasa dusun, hitam dikenali sebagai oitom. Contoh ayat, oitom ilo binulangpo. Kaksudnya itu berwarna hitam. Yang kedua, warna biru. Dalam bahasa keadaan dusun, biru dikenali sebagai obulow. Contoh ayat, obulow wotik di bulan tingku. Yang ketiga, warna merah. Merah dalam bahasa dusun adalah aragang. Contohnya seperti lagu famous, Mendiang John Gaisa. Taragang rasuk yang bermaksud baju merah. Yang keempat, warna kuning. Dalam bahasa dusun, dikenali sebagai oisilow. Tong biohazard kuotik oisilow. Tong biohazard berwarna kuning. Yang seterusnya adalah warna putih. Putih dalam bahasa dusun dikenali sebagai ohurak. Contoh ayat, Pisa merupakan makanan kebiasaan orang putih. Yang seterusnya, warna hijau. Hijau dalam bahasa dusun dikenali sebagai otomou. Contoh ayat, Sayur-sayur yang dijual dikundasang semuanya hijau-hijau belaka. Yang seterusnya, warna gelabu. Gelabu dalam bahasa dusun dikenali sebagai obuhok. Contoh ayat, Kucing kesayangan tom berwarna gelabu. Yang seterusnya, warna pink. Pink dalam bahasa keadaan dusun dikenali sebagai buragang. Contoh ayat, Natagakan i Daniel santudau kiwoting buragang. Si Daniel kehilangan seluar dalamnya yang berwarna pink. Bah, jadi itu sajalah untuk buat kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Saya pun masih belajar lagi, jadi jomlah kita belajar bersama-sama bahasa keadaan dusun. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda semua untuk mengambil vaksin covid ya. Sangat penting dong. Jumpa lagi.